Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa sosok pahlawan masa kini, pejuang kesehatan kali ini hadir dari seorang dokter yang mendedikasikan diri pada kesehatan mereka yang ada di daerah terluar Nusantara. Adalah dokter Li Agustinus Darmawan, membangun rumah sakit apung lebih dari 10 tahun lalu, demi bisa melayani mereka yang sulit meraih fasilitas kesehatan. Kita lihat bersama pemirsa, inilah sosok Li Agustinus Darmawan, dokter yang pada tahun 2009 tergerak untuk membuat fasilitas kesehatan yang bisa menjangkau mereka, yang berada jauh di daerah terluar. Jadi berawal dari ibu dan anak yang harus berlayar menggunakan kapal tradisional selama 3 malam 2 hari, mendatangi dokter Li untuk mendapat pengobatan karena usus terjepit, dari situlah dokter Li terpacu untuk melakukan jemput bola, mencari mereka yang membutuhkan. Tapi tak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak. Ia mulai membangun rumah sakit kecil dari kapal kayu pinisi tua yang dibelinya dari hasil uang ia menjual rumah pribadinya. Hingga rumah sakit apung ini berlayar perdana pada Maret 2013. Kini lebih dari 10 tahun, dokter Sher telah melakukan lebih dari 3.000 operasi mayor, 5.500 operasi minor, lebih dari 50.000 pelayanan rawat jalan, dan puluhan ribu warga telah mendapatkan penyeluhan kesehatan. Dan pemirsa langsung saja kami ajak Anda berkenalan dengan sosok inspiratif pejuang kesehatan di tanah air, ada dokter Li Agustinus Darmawan. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter Li, apa kabar dok? Selamat siang, selamat saya baik. Baik dok, ini sudah 11 tahun ya dokter Sher berdiri. Tapi bisa diceritakan awal mulanya waktu itu perjuangannya seperti apa sih dok mendirikan rumah sakit apung di daerah terluar di Nusantara? Jadi, mendirikan rumah sakit apung itu pada awalnya, ya orang tidak percaya bahwa ini akan berhasil. Rumah sakit apung sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Rumah sakit apung sudah berpuluhan tahun, tapi biasanya sampai saat ini dimiliki oleh angkatan bersenjata, khususnya angkatan laut. Dan keluar ada saat percayaan untuk mengevakuasi serdadu yang terluka, yang sedang bertempur, lalu dibawa ke rumah sakit yang aman atau ke dalam hal ini rumah sakit yang berada di atas kapal. Anda bisa bayangkan, kalau kapal ini berada di tengah pertempuran, kapal ini harus besar, harus punya helipad, harus kuat. Tapi, ya seorang dokter biasa, seorang swasta, mau memiliki rumah sakit yang sebesar itu, dari mana uangnya? Hmm, hingga akhirnya pertolongan dari berbagai pihak terus berdatangan begitu ya dok? Ya, jadi pada awalnya ketika orang tidak percaya, saya harus mulai dari diri saya sendiri untuk menunjukkan bahwa kalau kita mau, dan itu dengan sungguh-sungguh dilakukan, jadi dalam hal ini dekat daya kita, saya. Baik. Dok, sampai saat ini sudah ada berapa fasilitas dokter, Syar? Maksudnya fasilitas di beberapa wilayah dok? Oh ya, kami ada satu klinik di Pulau Kebesar, di sana kami mula-mula sekali melakukan pelayanan dengan memuka sebuah panti rawat gizi, karena kami menemukan ada anak-anak yang kekurangan gizi anak-anak itu sangat kurus, kekurangan gizi, dan kami ambil dan kami rawat di sanalah berawal pelayanan dokter Syar sebenarnya lalu pada saat-saat, di bulan Maret 2009, datanglah seorang ibu beserta anaknya yang berusia 8 tahun dari Soblaki dari Soblaki ke Pulau Ke itu, kalau kita lihat di peta jaraknya cuma cuman stil ya tapi si ibu beserta anaknya harus berlayak 3 malam 2 hari untuk datang ke Pulau Ke yang harus dilakukan, anak sembuh, bukan karena dokternya, bukan karena kepentaran dokternya jangan salah sangka, ini benar-benar dari yang maha kuasa di kapal dari Soblaki ke Pulau Ke 3 malam 2 hari, sedangkan sakitnya sudah berapa lama di Soblakinya sendiri kita tidak tahu itu salah satu pisah yang pernah ditangani oleh dokter Li dan dokter Syar begitu ya dokter, tapi apakah wilayah KEI yang ada di Maluku ini menjadi wilayah yang paling jauh yang pernah dilayani atau mungkin ada wilayah di Nusantara lain yang lebih jauh lagi yang pernah dokter layani kalau kita melihat kejauhannya dari Jakarta, paling jauh itu Papua kami sudah pernah berapa kali ke Papua, baik di wilayah gunungannya maupun pantainya kami sudah berada hampir seluruh Nusantara hampir seluruh Nusantara, artinya dokter Li bisa memotret kondisi warga kita khususnya dari sisi kesehatan di hampir seluruh wilayah Nusantara tadi dokter, apakah masyarakat kita masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan? sayangnya iya, kita harus jujur banyaknya kalau kita harus memperbaiki dan menjadi bangsa yang besar kita harus semuanya ikut berpartisipasi kita tidak bisa menyerahkan tugas ini hanya kepada pemerintah tapi tiap daripada kita adalah stakeholder untuk membangun negara kita sendiri ya itu realita dan pekerjaan rumah bersama ya dan mungkin ada yang masih menjadi cita-cita ke depan dari dokter Li harapan juga bagi dunia kesehatan tanah air seperti apa nih dokter Li? oh cita-cita atau harapan saya ke depan? saya rasa cita-cita dan harapan kita sama, baik Anda maupun saya kita ingin melihat Indonesia yang besar, yang kuat, dan yang sejahtera itu adalah cita-cita-cita bersama, bukanlah demikian saya rasa Anda akan mengatakan studio saya baik, semoga cita-cita mulia kita bersama ini bisa terwujud ya dok ya amin fasilitas kesehatan yang layak untuk seluruh warga negara Indonesia dokter Li Darmawan, terima kasih sudah berbakti untuk Indonesia terima kasih sudah berbagi cerita di Newsline selamat menikmati selamat menikmati